Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Yang sama-sama kita hormati guru kita, yang terhormat Bapak Doktor K. Haji Ahmad Dimiyati berdurus zaman MA, Mufti NRA Group, sekaligus juga Koordinator Pembimbing Ibadah Haji dan Umroh NRA Group. Untuk para asatir yang berkenan hadir, ada Pak Ustaz Nur Hasan Abdullah, tadi saya lihat ada Pak Ustaz Ali Nurul Haq, kemudian Pak Ustaz Arifin Nugroho, Segenap Pimpinan NRA Group, yang sudah berkenan hadir, Ibu Hajah Irmawati, Asrul Azistaba, Pak Haji Andi Bakhtiar Ghani, Alhamdulillah berkenan hadir, orang tua kita semua, Pak Haji Purbaya, Assalamualaikum Pak Purbaya, serta Ibu-ibu Hajah dan Bapak-Bapak Haji, serta para jamaah sekalian yang mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, insya Allah tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada semuanya. Puji syukur kita persembahkan kehrirat Allah atas segala ni'mat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada kita, mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hambanya yang senantiasa diberikan kemampuan untuk mempertanggungjawabkan semua ni'mat yang kita miliki, dan insya Allah dengan ungkapan syukur ini, Allah akan senantiasa menambah dan mudah-mudahan terus menambah ni'matnya untuk kita semua. Amin. Salawat dan salam, semoga kiranya selalu Allah limpahkan keharibaan baginda Nabi Muhammad SAW. Semua keluarga, sahabat, dan pengikut setianya yang istiqamah menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga akhir masa. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang telah mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang kami muliakan untuk menyingkat waktu pada malam hari ini, izinkan saya punya acara peringatan Isra' Mi'raj Tuhan Kebesar NRA Group tahun 1442 Hijriah. Bapak Ustaz Nur Hasan Abdullah, kemudian setelah itu kita akan mendengarkan tausiyah dalam rangka memperingati Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiyah yang pertama akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ustaz Arifin Nugroho, L.C. Kemudian tausiyah yang kedua, yang sekaligus nanti dimohon berkenan memimpin doa, yaitu disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. K. Haji Ahmad Dimiati, Baru Zaman, MA. Untuk itu, mari bersama-sama kita mulai dan kita buka acara kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca Ummul Quran. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mudah-mudahan bacaan Al-Fatiha yang kita baca bersama-sama akan dicatat sebagai amal solih kita di hadapan Allah SWT. Selanjutnya, kita mohon dengan hormat perkenan Pak Ustaz Nur Hasan Abdullah untuk membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Kepada Pak Ustaz Nur Hasan, dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati 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 Yaitu rumah Selamat menikmati 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 Allah dengan Allah Allah SWT Allah SWT Selamat menikmati Selamat menikmati Allah SWT Yang pasti Yang juga Baginda Rasulullah Allah SWT Langsung disampaikan Solat Hatinya tidak Pada waktu Yang Merupanya Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Suaranya Terima kasih Ayat Suara Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih Surah Terima kasih Alhamdulillah Terima kasih Selamat menikmati tentang nilai kesuksesan Masya Allah luar biasa dari Isra dan Mi'raj itu pelajaran yang luar biasa karena memang di antara 120 ribu Nabi yang ada itu dan mereka pasti menerima mu'jizat itu ya, mu'jizat Isra dan Mi'raj itu adalah mu'jizat yang hanya dikhususkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam coba bayangkan, maka tentu nilainya luar biasa di dalamnya, nah ini saya mau mencoba malam hari ini mengambil sedikit gitu, dari hikmah yang bisa kita ambil, sehingga ini kita bisa implementasikan dalam keseharian kita, yang mungkin saat ini sedang mengalami kesulitan dengan ujian yang Allah berikan, kita rasa bertubi-tubi, aduh berat sekali ya, ini baru ujian ini, datang lagi ujian ini, datang lagi ujian ini tidak perlu kita merasa sedih karena manusia paling mulia di atas muka bumi baginda Nabi Sallallahu alaihi wa sallam pernah mengalaminya, atau mungkin kita dalam usaha pandemi seperti ini merasa begitu sulit, ya tertekan sekali sampai sesak dada kita susah untuk bangkit atau mungkin kita saat ini sedang aku macam-macam lah, punya amanah di tengah masyarakat dan merasa berat nah, segala posisi yang mirip dengan apa yang dirasakan oleh Nabi Sallallahu alaihi wa sallam maka kita perlu Isra' dan Mi'raj ya tentu Isra' dan Mi'rajnya tidak seperti Nabi yang diperjalankan begitu, tidak ya, atau diangkat menuju ke Sibratul Muntaha, tidak tapi nilainya yang perlu untuk kita ambil makanya kenapa Masya'Allah luar biasa ya dari 114 surat Allah sematkan satu surat dengan kalimat Isra' walaupun Mi'rajnya tidak digabungkan cerita Mi'rajnya dalam Surah Najib tapi kalimat ini sudah mewakili Isra' ini Isra' tidak terlepas dari Mi'raj maka maknanya ada di sana dan kaitan dengan masalah Isra'nya itu dari 111 ayat di surah Isra' itu ya itu di ayat pertamanya yang disampaikan artinya ini menunjukkan betapa memiliki peran bagi umat untuk bisa membawa nilai yang ada di dalamnya sehingga bisa menjadi poin kebangkitan bisa menjadi poin menitik kesuksesan kembali karena titik poin starting poinnya dakwah Nabi SAW itu dari sini nah singkat dari ayat pertama surah Al-Isra' ini ada kurang lebih ini kalau tidak salah ya nanti kita akan lihat saja 7 poin kalau tidak salah saya sampaikan ke Ustaz Sugiyarto ini karena Ustaz Sugiyarto moderator 7 poin Ustaz kalau 7 poin 7 menit 1 poin 1 menit 7 poin 7 poin nilai nanti poin di dalam surah Najm harusnya lebih banyak lagi karena ayatnya lebih panjang lagi ini Isra' dan Mirat saya ambil bagian yang ada di surah Al-Isra' saja 7 poin yang ini isyarat dari Allah SWT bagi hambanya siapapun yang menjumpai fasal seperti fasal Nabi Muhammad SAW dan dengan 7 poin ini dia bisa mendapatkan kebangkitan yang mungkin di mata manusia mustahil kan ada kalanya kita begitu ya ketika kita lagi usaha ketika kita lagi meniti karir ketika kita lagi apalah macam-macam gitu ya ada masa dimana orang mengatakan ah gak mungkin semua begitu nah ini kalau di saat tahun ke-10 dari kenabian dimana Isra' dan Mirat ini terjadi atau ada yang mengatakan tahun ke-11 dari kenabian kalau mau dibilang ada pengamat didatangkan lalu diminta untuk mengamati gimana tuh dakwah yang disampaikan oleh Muhammad maka semua orang akan mengatakan di tahun itu setelah dari tahun pengasingan dan wafatnya Abu Talib dan Khadijah radiyallahu anha terusirnya Nabi Ketua'if dan akhirnya bisa semua akan mengatakan bahwa dakwah Muhammad selesai tamat tidak mungkin maju tidak mungkin bisa nah gitu macam-macam tetapi ternyata fakta berkata lain di antara 7 poin yang pertama kalimat yang disampaikan oleh Ustaz Nur Hassan tadi dengan kalimat Subhana Allah Subhanahu Wa Ta'ala memulainya begitu Subhanal ladhi asra bi'abdihi Subhanal memang ini merupakan mujizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tetapi Allah mengedepankan tentang mensucikan zatnya terlebih dahulu sehingga tidak serta-merta kagum pada Jibrilnya yang membawa Nabi tidak serta-merta mengulik-ulik buruknya yang menjadi tunggu kegangan Nabi bahkan tidak serta-merta langsung melihat pada Nabi tetapi pada mahasuci Allah nah poin pertama dari nilai isra dan mi'rat yang bisa membuat kita itu kembali menapaki kesuksesan adalah mensucikan Allah ya membesarkan Allah mengagumkan Allah kalau yang ada di dunia kalau yang ada di benak kita dan hati kita itu yang kita sucikan adalah teori duniawi yang kita sucikan adalah atau yang kita besarkan adalah dunia yang kita agungkan adalah makhluk maka mustahil untuk bisa mendapatkan kesuksesan yang betul-betul spektakuler maka apapun bentuknya saat ini di saat kita ingin meniti kesuksesan seperti apa yang sudah diberikan kepada Nabi s.a.w. dari segi riwayat kita mungkin mirip sama kita sedang jatuh kita sedang susah kita sedang memulai kita sedang meniti dan lain sebagainya maka senantiasa bagaimana seluruh tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki menjadi anggota badan baik secara jasmani dan perhani yang mensucikan Allah s.w.t makanya kenapa kok doa punya kekuatan pesan Nabi s.a.w. kepada sahabat adi agar lisanya senantiasa ratban bidzikirillah basah dengan menyebut nama Allah zikir kepada Allah karena ini punya kekuatan orang yang tidak mensucikan Allah dan tidak membesarkan Allah tidak akan pernah mampu untuk bisa memiliki nilai yang membuat dia sukses maka isyarat pertama Allah langsung meminta kita untuk memujinya Allah yang menyampaikan lafad ini karena ini adalah firmannya tetapi untuk mengingatkan kita subhanah mahasuci siapa yang memperjalankan jadi Allah dulu maka kita juga begitu kita juga begitu kita tilik kira-kira lisan kita ini berapa banyak untuk bisa mensucikan Allah kita tilik mata kita ini berapa banyak untuk mensucikan Allah kita tilik telinga kita tangan kita kaki kita harta kita berapa banyak yang untuk membesarkan Allah s.w.t kalau ternyata belum ada ya satu poin sukses ini atau satu poin nilai yang membawa kita kesuksesan kita belum jalan itu yang pertama yang kedua asra bi'abdihi laylam minal masjidi saya titul minal masjidi masjidil haram masjidil aftar yang kedua Allah s.w.t sampaikan bahwa Allah itu di saat Nabi s.w.t dalam kondisi nadir titik nadir paling bawah dalam dakwahnya Allah perjalankan hambaknya ke masjid makanya kan minal masjidi masjidil haram ilal masjidil aftar dari masjidil haram ke masjidil aftar ini poin berikutnya nanti kalimat Allah perjalankan dari masjid ke masjid itu nilai sahabat jadi kalau kita itu ingin mulai menapak kembali kebangkitan maka harus nilainya itu perjalanan kita itu dari masjid ke masjid makanya kan Nabi lagi dalam kondisi galau berat sesak dada dengan ujian yang Allah berikan Allah tidak perjalankan Nabi ke pinggir pantai yang kata orang itu bisa membuat hati menjadi tenang dengan pemandangan dan suara deburan ombak Allah tidak perjalankan Nabi ke ujung puncak terindah dari gunung yang ada di muka bumi karena kata orang wah menghidup oksigen di puncak gunung bisa membuat hati menjadi tenang tidak bukan itu tapi yang diminta untuk datang dari satu masjid ke masjid begitu tak pakai kesuksesan datang dari satu pengajian ke pengajian datang dari satu tempat baik ke tempat baik datang dari seorang kiai ke kiai dari seorang ustad ke ustad itu nilainya harus diperjalankan dari satu tempat baik menuju ke satu tempat baik yang lain kalau kaki kita ini masih sering jalan ke tempat-tempat yang tidak punya nilai kebaikan untuk bisa menapaki kesuksesan yang spektakuler susah jadi sering tak pakai kaki ini dari satu tempat yang baik ke tempat yang baik seperti ketika Allah SWT berikan isyarat seorang hamba yang mulia ini Nabi Muhammad SAW diberikan perjalanan dari satu masjid ke masjid bukan dari satu tempat yang apa ke tempat yang apa tidak dari satu tempat dari satu istana ke istana tidak tapi dari satu masjid ke masjid ini syarat yang kedua yang ketiga ada kalimat masjidil haram dan masjidil aqsa nah kita diminta untuk bisa menjadikan masjidil haram dan masjidil aqsa itu bahagian daripada tempat charger pusat charger jadi kalau punya kelebihan harta tempat ini harus menjadi tujuan kalau punya rezeki lebih tempat ini harus menjadi impian kalau bisa menjadi tempat yang dijadwalkan rutin karena memang iman ini kan yang yazid wayang kusna turun gitu ya maka jadikan dua tempat ini menjadi tempat dimana kita itu apa membuat dia itu sebagai magnet kekuatan gitu ya kan bagai kalau baterai handphone habis ya harus dicolokin dengan charger atau kalau sekarang yang ada wireless ya ditempelin gitu karena kalau ditempelin ngaek sendiri nah kita lebih canggih daripada kabel dan wireless deket aja dengan dua tempat ini masuk saja di situ maka kekuatan itu hadir nabi sudah tidak nabi sudah tidak diragukan lagi bagaimana kedekatan beliau dengan ka'mbah kan masjidil haram karena tinggal beliau di situ tetapi ternyata nampak Allah ingin memberikan isyarat ini tidak cukup ini belum cukup memberikan kekuatan maka harus masjidil aqsa masjidil aqsa jangan putus ini satu kesatuan ini satu kesatuan ada orang yang sudah berkali-kali saya itu sudah tidak terhitung ustad ke masjidil haram untuk umroh nah alhamdulillah coba disempurnakan dengan aqsa jadi supaya positif negatifnya ada jadi memberikan setrum yang dasyat kalau positif terus mungkin atau satu kutub saja ini tidak bisa memberikan kekuatan yang dasyat maka nabi Muhammad s.a.w. diperjalankannya bukan di satu saja karena kalau masjidil haram saja nabi sudah dari lahir bahkan ketika baru lahir dibawa oleh kakeknya untuk tawah di ka'bah diangkat didekatkan kepada pintu ka'bah lalu diberi nama sudah begitu kuat charge-nya itu disitu tetapi harus hidup ini charge itu ke situ sama saya baru dapat baru dapat logika yang mendekatkan juga ketika pandemi ini saya segi karena kita itu diminta di saat pandemi ini vitamin D itu tercukupi supaya kita tidak mudah terpapar oleh virus itu tapi vitamin D itu ternyata ada yang dikonsumsi tapi yang dikonsumsi itu tidak serta-merta aktif kalau dia tidak kena faktor lain faktornya itu yang lain adalah sinar matahari jadi dia masuk tapi gak aktif begitu kena sinar matahari jadi aktif wah gitu sama saya mencoba untuk mungkin logika kenapa disampaikan dua masjid ini karena ada sesuatu yang menjadi daya utama tetapi ada sesuatu yang mengaktifkan nah masjidil haram dan masjidil aqsa itu poin yang ketiga poin yang keempat fokus pada masjidil aqsa karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan isyarat disitu dan biasa kalau bahasa Arab maka isyarat itu kembali kepada yang terdekat alladhi barakna hawlahu maka kalimat hawlahu seputarnya disini kalau merujuk pada apa yang ada pada bahasa Arab itu mendekatkan pada yang dekat yaitu almasjidil aqsa Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan bahwa masjidil aqsa ini adalah tempat penuh berkah maka bagi mereka yang ingin menapaki kesuksesan dia harus tidak boleh jauh dari masjidil aqsa karena sumber keberkahan ada disana kalau tidak salah ada lima ayat yang menyebutkan dalam Al-Quran yang menceritakan tentang keberkahan masjidil aqsa bagaimana cerita dulu Nabi Ibrahim alaihissalam ketika di ur beliau mendapati ya kalau mau disampaikan kegagalan gitu ya sebenarnya tidak gagalan kesulitan lah dalam meluaskan da'wah lalu datang ke Babylonia kesulitan meluaskan da'wah datang ke Haram kesulitan meluaskan da'wah dan tiga tempat ini memberikan pukulannya begitu berat bagi Nabi Ibrahim akhirnya akhirnya Allah minta Nabi Ibrahim bersama dengan Bud alaihissalam kalau itu untuk pergi menuju ke tanah yang diberkahir untuk lil'alamin untuk seluruh alam semesta dan itu adalah Baitul Maqdis lalu bagaimana Nabi Musa ketika mendapatkan kesulitan bersama dengan Bani Israel di Mesir dengan tekanan Fir'aun yang begitu berat akhirnya diminta berangkat menuju ke Baitul Maqdis dan cerita tentang Nabi Sulaiman ketika Allah subhanahu wa ta'ala berikan kekuasaannya dari ujung timur sampai ujung barat Allah ceritakan karena keberkahan dari Baitul Maqdis dan Nabi Muhammad s.a.w. ternyata di saat dakwah beliau sedang mengalami titik nadir Allah datangkan ke tanah penuh berkahir maka kita juga begitu dan ternyata Masya Allah luar biasa kalau coba buka-buka antara sejarah-sejarah sebelum Islam ada sejarah Persia ada sejarah Romawi ada sejarah Yunani maka kita akan lihat pertempuran di antaranya termasuk sejarah Mesir kuno pertempuran di antara mereka itu salah satunya memperebutkan tanah Ilya Kapitolia Ursalim Baitul Maqdis bahasa kita karena seolah ada adikum di antara para penguasa masa itu yang menguasai ini maka menguasai dunia maka itulah kenapa Umar bin Khattab menarik Panglimanya Sa'at ibn Nabi Waqas dan Khalid untuk bergabung bersama ditambah dengan Amar Ibn As untuk membuka Baitul Maqdis terlebih dahulu sebelum membuka daerah-daerah yang lain maka benar saja ketika Baitul Maqdis dibuka bahkan kuncinya yang langsung mengambil adalah Umar bin Khattab lepas dari itu seluruh bumi ini seolah dibukakan untuk umat Islam dengan begitu mudah sehingga membentang dari ujung sampai ujung Masya Allah seolah ada isyarat yang menguasai Baitul Maqdis maka dia yang akan menguasai dunia dan kalau kita mau bicara sekarang juga ya walaupun ini pahit tapi itu tahdia kenyataan sekarang kalau yang ditanya yang menguasai Baitul Maqdis mungkin jawaban kita satu Yahudi walaupun dengan penjajahannya tetapi ternyata yang menguasai dunia juga sekarang Yahudi dengan berbagai macam apa yang mereka miliki padahal Yahudi dalam sejarah ini tidak pernah menjadi umat yang nampak gitu tidak pernah setelah runtuhnya kerajaan Nabi Sulaiman dikit demi dikit hancur mereka bahkan di akhir itu di seratus seratus ya masehi lah kurang lebih itu seratus sekian masehi mereka harus berdiaspora pergi kemana-mana karena menjadi umat yang atau menjadi orang yang terasingkan sampai akhirnya balik lagi ke Tanah Baitul Maqdis bahkan nanti cerita akhir zaman juga begitu Nabi Isa diturunkan larinya kemana walau diturunkan di Damascus datangnya ke Aqsa Al-Mahdi walau lahirnya bukan di Aqsa di Bayatnya di Kaabah tapi larinya ke Aqsa Dajjal muter-muter datangnya ke Aqsa Ya'jud Ma'jud larinya ke Aqsa semuanya ke situ kenapa Mahnid yang luar biasa yang ada di sana nah ini yang perlu untuk dilihat maka kenapa kok ketika lihat kehalifahan beberapa dinasti yang ada seolah ini menjadi kunci ada di dinasti Bani Umayyah ya Abdul Malik kala itu Abdul Malik Ibn Marwan ini posisi yang mengambil alih kan dari Sufiani ke Marwani dari Trah Sufiani pindah ke Trah Marwani yang saatnya sudah sulit sekali kondisi begitu rumit yang diambil salah satunya oleh beliau adalah langsung memakmurkan Aqsa dan ketika memakmurkan Aqsa Masya Allah kekuatan demi kekuatan Allah berikan kepada dia ya dinasti Bani Abbasiyah juga begitu Harun al-Rashid di saat membangun Baitul Hikmah yang ada di Baghdad tidak melupakan Aqsa sehingga dibangunlah beberapa mastabah yang ada di sana sehingga dia juga mampu untuk bisa mendapatkan itu yang lain begitu juga baik itu yang mengambil Aqsa setelah Perang Salib Salahuddin Al-Ayubi atau Sultan Selim I yang di tahun 1517 ya dinobatkan menjadi khalifah menggantikan Daulah Bani Abbasiyah yang kala itu menang perang dengan Mamluk karena beliau mampu untuk bisa memakmurkan Baitul Maktis ini tidak bisa dipungkini maka kita hendaknya dalam aktivitas kita berikan kepedulian kepada Aqsa maka Insya Allah kesuksesan itu akan Allah berikan ini poin keberapa 1 2 3 4 5 Barokna Hawulahu kalimat berkah nah yang kelima ini juga sama gitu kita diminta mencoba untuk merubah mindset dalam segala aktivitas kita itu orientasinya harus berkah bukan hanya sekedar banyak secara nominal tidak kuantitatif tapi kualitatif kadang-kadang kita kan nggak gitu pokoknya kalau nggak banyak itu rasanya gimana gitu berkah nomor sekian sekarang berkah harus berkah itu nomor satu baru diusahakan banyak tapi jangan banyak dulu tapi berkahnya hilang ini yang masalah orientasi berkah ini harus menjadi koneksi besar panjang kita ketika bicara tentang berkah apalagi kalau kita ingin mengoreksi tentang apa yang ada pada kita kita merasa ada mungkin orang yang kemarin saya jumpa dengan seorang jemaah beliau sendiri yang ngomong ke saya dan ngajarkan ke saya dia bilang bangkrut saya pandemi ini bikin saya bangkrut hancur usaha tapi saya tidak pernah merasakan keberkahan seperti saat Allah hancurkan usaha saya saya bingung kok bisa itu iya karena ketika saya itu lagi maju-majunya usaha pabrik saya ada beberapa hanya sekedar untuk nelpon orang tua saya saja susah susah untuk nelpon orang tua saya nggak ada kesempatan nampaknya itu kenapa harus ngurus sana kadang-kadang mau ngasih sesuatu harus lewat ke orang boro-boro mau dua bulan tiga bulan sekali bisa nelpon orang tua tapi begitu saya hancur tiap hari saya nelpon orang tua minta doa orang tua akhirnya dekat bahkan sekarang saya bawa orang tua ke rumah karena kata ustad dia yang bikin keberkahan itu dia walaupun sekarang usahanya belum naik karena masih pandemi tetapi rasa hati itu yang yang tidak bisa hilang nah itu dia masalahnya berkah banyak orang sekarang kan terlalu banyak hilang orientasi berkah karena sudah terkontaminasi dengan dunia banyak orang itu lebih malu kalau dia itu rumahnya ngontrak jadi dia bela-belain kredit supaya punya rumah tapi dia nggak malu kalau dia hari itu nggak bisa sedekah dia nggak malu kalau hari itu dia nggak bisa ngasih saudaranya nggak bisa ngasih orang tuanya nggak bisa apa itu nggak malu padahal kalau kita lihat di sini ini ada perbedaan mendalam yang satu mengandalkan berkah yang satu mengandalkan omongan orang nah dengan segala macam kontaminasi dunia yang ada yang harus kita mampu untuk balikkan kembali adalah nilai berkah maka dari itu kenapa Nabi Muhammad S.A.W. sebelum berangkat untuk Israf dan Mi'raj kan dibelah dada dulu ketika dibelah dada dicuci hati itu isyaratnya bagi kita adalah bagaimana kita mencuci hati ini sehingga tidak banyak kontaminasi dunia yang hadir itu berkah coba kita lihat lagi kalau kita usaha orientasi kita berkah bukan kalau kita punya anak nyekolahkan anak orientasi kita berkah bukan kadang-kadang nyekolahin anak kenapa di sekolahin anak oh sekolahin internasional nanti namanya itu hati-hati berarti orientasinya bukan berkah macam-macam segala sesuatu perlu kita koreksi dari orientasi berkah agar kami tunjukkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan perlihatkan tanda kekuasaan kebesaran mari kita belajar untuk senantiasa mampu melihat tanda kebesaran Allah yang ada pada kita yang ada di sekeliling kita sehingga kita senantiasa mampu untuk mengembalikan semuanya kepada Allah kadang-kadang kan kita tidak begitu gak tahu apa sebabnya mungkin ya tadi karena kontaminasi dunia sehingga Allah menjadi nomor sukiat lebih cepat takjubnya dengan benda dibanding dengan Allah ketika melihat ada pesawat terbang wah dengan kapasitas ini dengan kemampuan ini dengan ini wah hebat kali itu pesawat Allahnya kemana gak ada disitu Allah ya kadang-kadang kalau kita melihat tubuh kita ini tidak membuat kita ini menjadi kecil di mata Allah tidak membuat kita ini tawaduk di mata Allah padahal kalau kita lihat begitu kecilnya kita hanya sekedar ngatur kedipan mata saja kita tidak bisa hanya ngatur nafas saja tidak bisa mungkin ada beberapa kemarin jamaah yang cerita gitu kan ketika dia diwujian Allah dengan COVID nafas saja susah untuk nafas berat sekali nah disitulah dia letak disitulah letaknya bahwa kita itu kecil maka untuk menampak kesuksesan dia harus melihat bahwa dia punya rob yang besar dengan tanda-tanda yang ada di sekitar harus peka untuk melihat tanda-tanda harus peka untuk melihat tanda-tanda yang ada pada tubuh yang ada pada orang semua harus peka terakhir keyakinan karena Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan inna hu huwa sami'ul basir sejujurnya dialah yang maha mendengar dan maha melihat keyakinan kita kepada Allah husnuzan kita kepada Allah harus ada kalau kita bicara keyakinan maka husnuzan kita itu harus setinggi langit bukan setinggi imala ya setinggi langit misalkan contoh pak husnuzan saya apa cita-cita tinggi ini ini punya kiai disini ustadz sugiar pak punya sekolahan husnuzan ya kepada Allah keyakinannya kepada sekolahan saya ini akan mencetak presiden untuk tiga negara masalahnya kita itu lemah disitu itu lemahnya itu di keyakinan kita kita lemahnya disitu dibanding dengan umat yang lain kadang-kadang dia punya kekuatan itu di keyakinan kita lemahnya disitu kita itu gampang minder dulu jadi akhirnya don kayaknya sih gak mungkin ya orang tua ngeliat anaknya langsung aduh kalau anak begini boro-boro jadi presiden RT aja Alhamdulillah nah akhirnya hancur melihat kayak Usad Nur Hasan ketika masang pancang pondoknya beliau sudah mengatakan ini nanti insya Allah santri saya akan mewarnai di seluruh universitas di seluruh dunia ini akan ada santri saya kalau pernah dulu ada film menara-menara itu apa tujuh menara apa-apa Usad Nur Hasan yang menaranya ada lain wah gitu kan coba bayangkan Ustadz Sugi Arta punya santrinya jadi presiden di tiga negara Usad Nur Hasan memenuhi seluruh masya Allah pangkat luar biasa dan itu kan belajar kita dari para kiai kita yang dulu kan keyakinan aja yang ada dalam saya baru belajar juga salah satu dari wali Songo Sunan Giri ketika beliau itu masuk dan mencoba menyampaikan dakwah di Indonesia itu bukan mulut-mulut juga ternyata yang disampaikan beliau tinggi sekali keyakinannya kepada Allah ketika melihat Majapahit kala itu beliau hanya ada yang terselip dan disampaikan kepada murid-muridnya bahwa Majapahit yang menguasai Nusantara ini nanti akan menjadi kesultanan Islam yang kekuasanya tidak kalah bayangkan pendatang yang tidak punya kekuatan apa-apa prajurit tidak punya apa segala macam tapi ternyata Masya Allah ada seorang anak dari Raja Terakhir Majapahit Bawijaya V yang itu sudah dibuang ke Palembang penembahan jimbun itu sudah dibuang ke Palembang tapi akhirnya mampu untuk bisa balik kembali ke Tanah Jawa dan akhirnya mampu untuk diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk bisa mendirikan kesultanan Demak yang itu menjadi kesultanan terbesar Nusantara dari kesultanan Islam dari keyakinan benar-benar tujuh poin ini bisa kita ambil sehingga nilainya mampu untuk bisa menghiasi kehidupan kita untuk menapaki kesuksesan kalau ada kesalahan saya mohon maaf dan kepada Allah Subhanakallah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah yang kami muliakan Alhamdulillah luar biasa dari tema kita meniti kesuksesan berangkat dari apa namanya mengambil hikmah dari pericuwa Isra' dan Me'rajnya Bangginda Rasulillah Assalamualaikum Assalamualaikum Mohon maaf saya tidak menyimpulkan lagi karena sudah sangat jelas dari poin-poin yang tadi beliau sampaikan mudah-mudahan peringatan yang kita selenggarakan pada malam hari ini tidak hanya sekedar acara seremonial tapi pesan-pesan yang tadi disampaikan bisa menghujam dalam hati dan saya kira relevan sekali dengan kondisi kita yang sekarang sedang diuji oleh Allah SWT mudah-mudahan ini menjadi cambuk menjadi pemicu dan memotivasi kita untuk tadi bercita-cita tinggi menghadirkan Allah dari masjid ke masjid selalu orientasinya berkah dan seterusnya baik untuk menyempurnakan keajian kita pada malam hari ini kita mohon perkenan yang terhormat Pak Doktor K. Haji Ahmad Ibiati Badruzaman untuk menyampaikan tausiah yang kedua untuk itu kepada Pak Kiai dipersilahkan dengan segala hormat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah yang saya hormati Ibu Bunda Ibu Haji Irmawati Asrul Aziz Taba yang saya muliakan Bapak Haji Asrul juga Bapak Andi Bakti Gani yang Alhamdulillah bisa hadir Bapak K. Arifin Nugroho Bapak K. Sugiyarto K. Nur Hassan dan seluruh Genparakya yang bisa mengikuti acara peringatan Hikmah Rabbal Rabbal Alami Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkenaan dengan Hikmah Hanya sekedar menambahkan yang tadi belum sempat dikupas dengan mendalam berkenaan dengan Hikmah inti daripada Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad S.A.W. Hadirin Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang tertera dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 1 kemudian Surah An-Najm ayat 1 sampai ayat 18 yang sudah dibacakan ayat-ayatnya tadi oleh K. Nur Hassan dengan baik saya hanya mungkin ngambil beberapa hal yang menurut saya penting untuk disampaikan dalam kesempatan yang berbahagia yang pertama ada orang yang punya pandangan bahwa Nabi Muhammad S.A.W. katanya Isra dan Mi'raj hanya dengan ruhnya saja tidak sekaligus dengan jasadnya dengan alasan katanya tidak masuk logika Nabi Muhammad S.A.W. bisa terbang apalagi dengan waktu yang sangat singkat ini dengan firman Allah S.W.T S.A.W.T 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 khususnya ada kata-kata bi'abdihi yakni mahasuci Allah yang telah mengisrakan dengan seorang hambanya ini kata-kata abdihi atau abdun ini tentunya adalah terdiri daripada ruh dan sekaligus jasad atau bisa dibalik yakni jasad sekaligus dengan ruhnya ini penjelasan ada di dalam kitab Mafatihul Goib karya Imam Pakhruddin Ar-Razi seorang ahli tafsir juga ahli-ahli yang lainnya di dalam kitabnya tersebut beliau membahas dan membantah keras kepada orang yang punya pandangan Israel dan Mi'raj Nabi Kitab Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam hanya biruhihi hanya dengan ruhnya saja kata beliau ini pandangan semacam ya itu yakni hanya mengatakan dalam mimpi saja hanya ruhnya saja tidak dengan jasadnya ini adalah pandangan yang jelas keliru kenapa keliru karena kata-kata abdun dalam bahasa Arab adalah terdiri daripada jasad sekaligus ruh ada di situ sebagai bandingan Bapak dan Ibu peserta hadirin hadirat semua yang saya hormati saya banggakan di dalam Al-Quran Surah Al-Alaq ayat 9 sampai ayat 10 ya Surah Al-Alaq ayat 9 sampai ayat 10 disitu ada firman Allah yang berbunyi artinya bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika mengerjakan sholat menurut ahli tafsir bahwa yang dimaksud dengan Al-Ladiyanha yang melarang sholat disini adalah Abu Jahal sementara idha sholat apabila ia sholat yang dimaksud dengan orang yang sholat ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disini kita melihat ada kata-kata abdan idha sholat seorang hamba ketika ia sholat nah tentunya ketika seseorang sholat tentu karena ada jasad juga ada ruh tidak mungkin orang sholat hanya jasadnya saja ruhnya enggak ada atau sebaliknya ruhnya saja jasadnya enggak ada apalagi yang dimaksud oleh para mufasirin disini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka terbantahkanlah yang punya pandangan ya termasuk katanya dari kaum Mu'tazilah yang punya pandangan bahwa Isra dan Mi'raj itu katanya hanya dalam mimpi atau hanya ruhnya saja tidak dengan jasad ini dengan penjelasan tadi menjadi terbantahkan tentang masalah Isra Mi'raj dengan ruh dan jasad ini jelas ini merupakan mujizat yang terbesar tentunya yang besar bagi kita bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa'alihi 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 hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa'ata'ala menyinggung masalah kaitan dengan ibadah sholat tadi dimana dalam surah an-najm ada ayat fa'awha ila abdihi ma'awha coba perlihatkan surah an-najm ada cuplikan disitu ada ayat lalu Allah mewahyukan kepada hambanya ketika dalam surah al-isra ada di sini di sini ila abdihi kepada hambanya yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa'alihi wa'alihi apa yang beliau wahyukan apa yang Allah wahyukan ini menurut ahli tafsir adalah kaitan dengan ibadah sholat yang luar biasa dimana ibadah-ibadah yang lain disampaikan melalui mereka Qibril alaihi salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasalam di bumi sementara ibadah sholat Rasulullah sallallahu langsung naik ke atas dan langsung menerima wahyu berupa ibadah sholat ini tentunya ini menunjukkan begitu luar biasanya ibadah sholat ini oleh karena itu tidak boleh ibadah sholat ini di istilahnya teledorkan jangan ibadah sholat ini diabaikan tadi hadisnya oleh Fasad Nur Hassan juga sudah dikemukakan bahwa awalumayu hasabubil abdu yawm al-qiyamah al-sholah karena ibadah sholat ini adalah yang pertama kali seorang hamba akan dihisap yakni akan dimintai pertanggung jawabannya adalah ibadah sholat kalau misalnya ibadah sholatnya bagus maka besar kemungkinan ibadah-ibadah yang lainnya pun bagus diterima oleh Allah tapi kalau sebaliknya kalau ibadah sholatnya rusak tidak baik tidak benar maka tentu amal-amal yang lainnya pun akan ikut rusak pula karena ibadah sholatnya rusak ini yang tentunya kita harus hati-hati dan kita harus betul-betul memperhatikan ibadah sholat yang lima waktu ini jangan sampai ada yang berani istilahnya belang bentong kosong atau bolong-bolong apalagi sampai mau meninggalkan untuk katakanlah kesehariannya tidak mau mengerjakan ibadah sholat ini jangan sampai ada disindir dalam sebuah nasid yakni nasid itu adalah nyanyian santri biasanya yang isinya berdakwah ya ngajak kepada kebaikan melarang daripada keburukan diantara isinya nasid itu ada yang saya dengar kata-kata misalnya subuh kesiangan zuhur kerepotan asar di perjalanan maghrib kecapean isya ketiduran ada yang seperti itu ya bahkan ada yang nambah lagi tahajud kebablasan jadi kapan mau kita sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya bagaimana ibadah sholatnya yang merupakan yang awal akan dihisam oleh Allah bahkan dikatakan imadudin sebagai tiang dalam agama Islam kita bapak ibu yang dirahmati Allah yang disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala berkenaan dengan ibadah sholat ini sebagai oleh-oleh inti daripada hikmah isra wal mi'raj dan sholat ini merupakan ruknun min arkanil Islam salah satu rukun dari rukun Islam kita yang sangat penting ya kalau kita teliti dalam Al-Quran dari awal sampai akhir ya ketika saya dulu kuliah di PT.IQ bukan 30 tapi 30 jadi saya pernah meneliti dari awal sampai akhir itu tidak pernah kita temukan ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh atau memerintahkan untuk ibadah sholat itu menggunakan kata-kata misalnya i'malus sholat ya kerjakanlah sholat atau misalnya if'alus sholat perbuatlah sholat isnaus sholat ya lakukanlah sholat tapi senantiasa yang kita temukan dalam perintah ibadah sholat itu ya Pak Kesugiarto tolong ayat-ayatnya ya itu selalu digunakan dari kata-kata akoma yukimu ikomah senantiasa dari kata-kata akoma yukimu ikomah yakni mendirikan sholat jadi tidak kita temukan dari amila ya'malu atau fa'ala yaf'ulu atau misalnya dari son'ayas na'u yang artinya berbuat atau melakukan tapi senantiasa dari akoma yukimu ikomatan yakni mendirikan baik itu dalam fiil maldi maupun bentuknya fiil mudori menurut ahli tata bahasa Arab dan al-Quran bahasa Arab ya atau fiil amr atau misalnya mas atau dalam isim fa'il itu senantiasa kita temukan dalam menggunakan dari wazan akwamayukimu ikomah coba kita lihat yang sekarang dari fiil maldi yakni yang tertera dalam Al-Quran surah at-taubah ayat 18 dalam surah at-taubah ayat 18 Allah berfirman audzubillahim as-syaitan rojim bismillahirrahmanirrahim yang menjadi dasar atau yang menjadi dalil bahwa ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebut kaitan dengan ibadah sholat mensyariatkan ibadah sholat dari kata akwamayukimu akwamayukimu ikomatan yakni mendirikan itu disini kita lihat lafadnya wa akwamasholah akwamah ini adalah fiil maldi dari ya akwamayukimu ikomah jadi fiil maldi yakni kata kerja masa lampu wa akwamasholah dan telah mendirikan sholat jadi diambil kata-katanya dari kata aku bukan fa'ala bukan sona'a bukan amila ya ini tentunya ada rahasianya yang kedua demikian misalnya dalam fiil mudori dalam fiil mudori juga tetap menggunakan dari akwamayukimu ikomah kita melihat dalam surah al-baqarah misalnya antara lain dalam surah al-baqarah pada ayat 3 surah al-baqarah ayat 3 Allah nyatakan Allah firmankan al-lazina yu'minuna bilgaib wa yukimuna as-salah wa yukimuna as-salah wa mimma rajaqanahum yunfikun saingan dengan sederhasan kata-kata disini kita lihat wa yuk al-lazina yu'minuna bilgaib wa yukimuna as-salah lafad wa yukimuna as-salah ini adalah fiil mudori dari akwamayukimu ya yukimu yukimani yukimuna untuk domirhum mereka berarti fiil mudorenya pun tetap menggunakan dari wasin akwamayukimu ikwamah ya tidak wa yakmaluna as-salah wa yaf'aluna as-salah wa yasna'una as-salah tapi wa yukimuna as-salah kemudian kita lihat sekarang untuk fiil amar kata kerja suruhan ya dalam tata bahasa ada fiil maldi untuk masa lampau ada fiil mudori masa sekarang dan masa akan datang mustakbal kemudian ada fiil amar kata kerja suruhan itu kita lihat dalam surah al-baqarah tepatnya ayat 43 dalam surah al-baqarah ayat 43 Allah berfirman wa yakimu salah wa yakimu wa yakimu salah wa yakimu salah ya jadi bukan waf'alus salah atau wasna'us salah atau wa'amalus salah tapi digunakan wa yakimu salah dirikanlah oleh kalian salah kemudian selanjutnya demikian juga dalam kaitan dengan masdar ya kata transitif ini bisa lihat di dalam surah surah an-nur ayat 37 dalam surah an-nur ayat 37 Allah berfirman rijalullah tulihihim tijaratun wala bay'un an-zikri Allahi wa iakimu salah ya wa iakimu salati wa ita'i zakati akhafuna yawman tatakallabu fihi l'kulub wal abasar yang menjadi tanda yang menjadi dalil di sini ya adalah kata-kata wa iqomis sholah iqomis ini adalah masdar dari akwamayukimu iqomis ya wa iqomis sholah kemudian isim fa'ilnya kita lihat bentuk isim fa'ilnya dalam tata bahasa Arab ini yang terdapat dalam surah Ibrahim ayat 40 surah Ibrahim ayat 40 kita lihat di sini menggunakan isim fa'il yaitu Firmena Allah yang bunyinya di sini kita lihat kata-katanya robij'ali mukim sholah mukim ini akwamayukimu iqomatan fahuwa mukim ya artinya menggunakan isim fa'il ternyata dari wazan akwamayukimu iqomah pula hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala demikian juga dalam surah ya Al-Ankabut ya Al-Ankabut ayat 45 ada disitu ada kata-kata ya ini juga akimis sholah fi'il amar dari kata akwamayukimu iqomah akim ya untuk demir anta mukhotob ini jelas baik itu fi'il madhi fi'il mudhari fi'il amar masdar atau isim fa'il semuanya dalam masalah sholat ini digunakan kata-kata akwamayukimu iqomah bahkan bukan hanya di dalam ayat-ayat Al-Quran saja akan tapi dalam hadis-hadis Nabi kita Muhammad s.a.w. pun ketika berhubungan dengan ibadah sholat ini menggunakan dari akwamayukimu iqomah pula misalnya hadis yang suhih diwakibu khari dan muslim Rasulullah bersabda bunyal islam ala homsid syahadati ala illaha illallah wa'anna Muhammad Rasulullah wa'ikomis sholat ya jadi islam didirikan dibangun atas timah dasar ya ini bersyahadat tidak ada Tuhan kecuali Allah Muhammad adalah utusan Allah dan mendirikan sholat selain jakat ya haji puasa Ramadan ini kata-kata sholatnya itu kaitan dengan sholat ini digunakan wa'ikomis sholat tidak wa'fi'li sholat tidak wa'asud'i sholat atau misalnya wa'amali sholat kemudian hadis berikutnya yang populer ya yang sangat populer misalnya as-sholat wa'imaduddin ya man akomaha pakod akomadin wa man tarokaha ya pakod hadamadin jadi disini yang menjadi contoh disini atau dalil man akomaha pakod akomadin barang siapa yang mendirikan jadi tidak man fa'alaha man amilaha man sona'aha tapi man akomaha kesimpulannya bahwa baik dari Al-Quran ayat-ayat Al-Quran firman Allah subhanahu wa ta'ala maupun dari hadis hadis Nabi kita Muhammad salallahu alihi wasalam itu senantiasa menggunakan dari akomah yukimu iqomah mendirikan sholat bukan melakukan atau mengerjakan sholat ini rahasianya bagaimana bedanya antara akomah yukimu iqomah dengan hanya katakanlah amilah ya'malu atau misalnya fa'alayap atau sunayas ini pakar tafsir Al-Quran dari Mekah namanya Sayyid Muhammad Ali Assobuni di dalam tafsirnya Sofatutah Pasir ketika menafsirkan firman Allah wa yukimu nasolah di surah Al-Baqarah itu kita menemukan bahwa ternyata beda sekali antara mengerjakan sholat yak malu nasolah dengan yukimu nasolah dengan mendirikan sholat untuk supaya kita ini dalam sholat kita sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya ya karena saya membaca sebuah hadis diwet Imam Ahmad bin Hambal ya dalam kitabnya As-Solah wa mayalzamu piha itu disitu dikatakan bahwa ada hadis dari Nabi Muhammad s.a.w. yang menyatakan bahwa artinya akan datang suatu masa kepada manusia ini mereka menganggap sholat padahal mereka tidak dipandang sholat oleh Allah dan Rasul jadi merasa dirinya suka sholat melaksanakan ibadah sholat sehari-hari tapi ternyata nilainya nihil kosong karena Allah s.w.t dan Rasulnya tidak menghendaki seperti itu yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya baik dalam Al-Quran maupun hadis Nabi nah kata As-Sobun ini bahwa untuk supaya kita ini dalam ibadah sholat ini sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya yakni dari Akoma Yukimu tadi mendirikan sholat maka ada empat hal ya paling tidak ada empat hal yang harus dipahami dan harus dilaksanakan ketika ibadah sholat tidak hanya sekedar ya sekedar jadi atau sekedar asal-asalan begitu akan tapi betul-betul empat hal ini harus ada bagi orang yang sholat kalau ingin sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul yang empat hal itu apa saja supaya kita betul-betul mendirikan sholat bukan hanya melakukan sholat yang pertama kata beliau adalah idmamu syurut ya idmamu syuruti yakni menyempurnakan segala syarat-syarat sah sholat tidak mungkin seseorang itu dikatakan mendirikan sholat sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya kalau syarat-syarat sah ibadah sholatnya tidak dilaksanakan dengan baik ya sehingga ada pepatah dalam koedah usul pikir itu bahwa idantapasyartu intapal masyrutu idantapasyartu intapal masyrutu artinya apabila tidak ada suatu syarat maka yang disyaratinya yang disyaratinya pun jelas tidak akan ada pula ya katalah sebagai supaya gambar yang lebih jelas misalnya diantara syarat sah sholat itu kita harus punya wudhu ya tidak sah sholat kita kalau tidak punya wudhu karena Allah Ta'ala nyatakan ini adalah perintah Allah bahwa ketika kita sebelum sholat harus wudhu dulu ya bahkan dalam hadis dikatakan layak balu sholata bigwayo tuhur tidak tidak diterima sholat kalau tidak bersuci dulu nah jadi ketika misalnya seseorang tidak wudhu sebagai syarat sahnya sholat maka otomatis sholatnya pun tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi yang pertama supaya kita termasuk yang mendirikan sholat yang hikmah oleh-oleh terbesar dari islami raj ini adalah persyaratan persyaratan untuk ibadah sholat tadi kita penuhi dengan baik ya misalnya wudhu harus yang bagus yang tertib sesuai dengan diajarkan oleh Rasulullah s.a.w. diperjelas oleh para ulama dalam kitab-kitab pikirnya kemudian misalnya harus satrul aurah sebelum sholat harus ditutup ya aurat kita jangan sampai ada yang terbuka ketika sholat kemudian kaitan dengan istiqbalul kiblah menghadap ke arah kiblat itu kan diantara syarat-syarat sholat jadi harus terpenuhi ya itu yang pertama yang kedua selain segala syaratnya harus terpenuhi juga adalah wa'idzmah mul'arkani wa'idzmah mul'arkani itu artinya dan menyempurnakan segala rukun-rukun sholat bedanya mungkin diantara bapak ibu ada yang masih ragu-ragu apa sih bedanya syarat dengan rukun jadi kalau syarat itu adalah sesuatu hal yang wajib untuk kita lakukan dari mulai sebelum praktek sholat sebelum praktek sholat kayak wudhu kan sebelum praktek kita sudah melakukannya dan ini harus ada sampai selesai sholat tidak boleh lepas yang namanya wudhu walaupun misalnya sudah tahiyat akhir kemudian keluar angin batal wudhu ya berarti sholatnya tidak beres harus diulangi lagi ketika batal kemudian kalau rukun ini adalah sesuatu amaliah yang wajib dilakukan oleh orang yang ibadah sholat mulai dari mulai takbiratul ikhram ya sampai misalnya salam ya karena awalnya sholat itu awal hua takbir wa akhir hua taslim awalnya sholat itu adalah takbiratul ikhram yakni ucapan Allahu Akbar dan akhirnya adalah ucapan salam nah rukun-rukun sholat ini harus kita laksanakan dengan baik harus kita ya katakanlah praktekan itu dengan sebaik-baiknya dari mulai takbiratul ikhramnya termasuk ya di dalam rukun itu adalah kiraatul fatihah membaca surah al-fatihah jadi membaca surah al-fatihah ini termasuk rukun di dalam ibadah sholat kita karena ada hadis nabi yang diriwati oleh imam buhori muslim abu dawud tirmidin nasa ibn majah ya saya teliti ternyata ahli-ahli hadis yang enam yakni imam buhori yang kedua imam muslim yang ketiga imam abu dawud yang keempat imam jermizi yang kelima imam nasa i yang keenam imam lumajah semuanya meriwayakan hadis ini dari sahabat nabi yang diberi nama ubadah bin as-samit radiyawa anhu di dalam hadis yang diriwayakan oleh tidak kurang enam perawi hadis terkenal itu ya bahkan kitab-kitabnya disebutnya kutubu sitah ya ini suhaib buhori suhaib muslim sunan abu dawud sunan jermizi sunan nasa i sunan lumajah itu dinyatakan oleh rasulullah dalam hadisnya la solata liman lam yakro bifatihatil kitabi artinya tidak sah solat bagi orang yang tidak membaca surah al-fatihah makanya ulama menjelaskan sesindal mahlab syafi'i baik yang imam makmum maupun munfarid ya orang yang solat sendirian ini fatihah ini mesti dibaca dan saya melihat masih banyak umat islam yang katakanlah masih perlu diservis ya bacaan-bacaannya bahkan dalam tahun-tahun yang lalu ketika kami dengan para kiai para ustad dari NRA ini membimbing ya jamaah haji kebetulan ya di Madinah ada waktu senggang di hotel di Madinah sehingga kami pernah mengecek ya mengecek untuk hafalan atau kaitan dengan bacaan surah al-fatihah kalau surah-surah yang lainnya karena ya kaitan waktu terbatas di Madinah dan tentunya surat-surat juga mungkin ada yang panjang-panjang tapi ingin yang ringkas ya ini yang pokok lah ya ini surah al-fatihah kita cek jamaah yang kita bimbing itu ternyata Bapak Ibu yang terhormat hampir ya hampir separoh yang kami tes kami cek itu ternyata masih perlu diluruskan baik itu panjang pendeknya kemudian mahraj-mahraj hurufnya sifat-sifat hurufnya ini belum begitu pas dengan sesuai dengan bacaan-bacaan kaedah dalam masalah bacaan Al-Quran padahal Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri dalam Al-Quran Surah Al-Mujamil ayat 4 telah menjelaskan dengan firmannya tartil-tartilnya baca baik Bapak Ibu mohon maaf sepertinya Pak Kya ada gangguan koneksi Halo silahkan Pak Kya tadi sempat terputus sinyalnya merah Pak Kya silahkan Pak Kya lanjut oh ya jadi kaitan dengan rukun dalam sholat harus dipenuhi diantaranya dari sekian banyak rukun sholat itu adalah masalah bacaan fatihah karena fatihah ini merupakan rukun min arkani sholat ini ternyata masih banyak umat Islam termasuk yang kami dulu dengan para Kya para Ustadz NRA ini kita ngecek ya kepada jamaah yang kita bing-bing ternyata hampir separohnya banyak yang masih perlu diperbaiki diluruskan terutama panjang pendeknya kemudian makhrodnya ada yang harusnya tidak kolak-kolah dikolak-kolahkan misalnya Guaril Magadubi padahal kan huruf kolak-kolah itu hanya ada lima ya ini dihimpun dari Kutbu Jadin Kopto Mbak Jimdal bahkan ada yang memudahkan untuk mengingatnya menjadi baju di toko baju di toko kalau di kitab-kitab Tajwid yang bahasa Arab kita temukan misalnya di Hidayat Nusafir di Akami Tajwid dengan istilah Kutbu Jadin Kopto Mbak Jimdal ini ya tapi dimudahkan dengan istilah baju di toko ya kena hurufnya sama lima ya ini Mbak Jum Di Dal Tok huruf to kemudian huruf kof nah kadang-kadang yang ada membaca Fatiha masih huruf Ugoin dikolkolahkan kolkolah itu ada pantulan ini tentu keliru ya tidak sesuai dengan kaedah ilmu Tajwidnya itu mudah-mudahan ya dengan adanya hikmah isra'u mi'raj ini yang tadinya barangkali ayat Qur'annya atau surah Al-Fatiha kurang bagus mudah-mudahan nanti bisa diperbagus lagi dan saya sendiri sebagai informasi ya sudah menyusun ya menyusun buku ada yang umum maksudnya semua surat-surat dalam Al-Quran yang 114 surah itu kita teliti dan kita bahas kita kaji mana yang harus di katakanlah perbaiki dengan lima kolom itu yang pertama kolom nomor ya nomor berapa kemudian surat apa kemudian ayat berapa apa kata-kata yang pelik dalam bacaan tadi dan bagaimana penjelasannya dengan judul buku Dail Hayaron mengupas kata-kata pelik dalam bacaan Al-Quran namun ada juga yang buku saya sudah terbit khusus judulnya Tajwid Umul Quran Surah Al-Fatiha ya Al-Fatiha suratnya ayatnya ada tujuh tapi tidak kurang sampai lima puluh halaman ya sehingga penjelasannya luar biasa kita bahas agama dalam dengan referensi tidak kurang tiga puluh kitab sebagai referensi rujukannya itu sudah diterbitkan di Bandung ya Bapak dan Ibu yang terahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi yang pertama tadi sempurnakan syaratnya yang kedua sempurnakanlah rukun-rukunnya terutama yang saya ingin kemukakan di sini kaitan dengan tumak minah di dalam ibadah sholat ya nah ini menjelang menjelang idul apa menjelang Ramadan di mana dalam Ramadan ada sholat tarawih ya saya melihat di tahun-tahun kemarin itu ada di Youtube ya bahkan di TV juga masuk katanya di daerah Belitar Jawa Timur itu ada yang sholatnya ngebut ya sholatnya tarawihnya 20 dengan witir 3 tapi bisa 10 menit bahkan katanya bisa 7 menit bisa 7 menit karena begitu ngebutnya Allahu Akbar Allahu Akbar nah yang menjadi pertanyaan apakah sholat yang semacam ini sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wassalam padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wassalam bersabda hadis sahih dari sahabat Nabi yang bernama Malik bin al-Hu'airis r.a sholat lah kalian sebagaimana kalian tahu aku sholat nah sholat kita perhatikan sholat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wassalam itu penuh dengan kehusyuan penuh dengan tumak nina ya tumak nina itu artinya antara rukun dengan rukun ini ya ketika melakukannya betul-betul tenang tidak tergesak-gesak seperti itu ya sehingga kalau misalnya tumak nina menjadi ternoda apalagi misalnya ketika baca surat surat al-fatihah tajwid berantakan ya ini jelas menurut saya justru menjadi dosa tidak ada pahalanya ibadah tadi justru menjadi dosa karena melanggar ilmu tajwid imam ilmu jajari dalam kitab mandumah jajari yang berkata artinya memperhatikan ilmu tajwid ketika membaca al-quran hat menelajim sesuatu yang tidak boleh ditawar-tawar lagi mesti tidak boleh tidak barang siapa yang tidak mentajwid al-quran ketika membacanya asim berdosa dia bukannya dapat pahala tapi justru berdosa dapat pahalu kemudian ketika baca al-quran juga kan mahraj-mahraj hurufnya harus pasih sifat-sifat hurufnya harus beres ilmu jajari mengatakan jadi betul-betul harus yang pasih-pasihnya bacaan sesuai dengan faedah-faedah ilmu tajwidnya saya menganggap bahwa kalau sholat ngebut seperti itu sulit untuk mengatakan bahwa bacaannya bisa pasih bacaannya bisa sesuai dengan kaedah-kaedah tajwidnya panjang pendeknya dan sebagainya atau oleh karena itu saya sebagai salah satu pembimbing ibadah haji dan umrah di NRA Group dan sekaligus juga masih diberi amanah sebagai Ketua Umum Malis Ulama Indonesia di Kota Depok ini sekaligus sebagai juga pimpinan pengasuh ya untuk pesantren modern Darussolihin di Sawangan Depok dan Alhamdulillah percaya sebagai dosen juga ya pasca sajian di Institut Umar Al-Quran itu menghimbau kepada seluruh jamaah khususus yang mendengarkan apa yang saya sampaikan ini untuk tidak mengikuti atau tidak ikut-ikutan ya sholat yang ngebut seperti itu karena khawatir justru kita bukannya dapat pahala tapi justru mendapatkan dosa mendapatkan ya kemurkaan dari Allah subhanahu wa ta'ala karena menyalahi apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul ya ini yang kita harus hati-hati tadi kaitan dengan arkanus sholat harus disempurnakan dengan baik baru masuk ke dalam yuki munas sholat yang ketiganya ada empat kita percepat yang keempat yang ketiganya adalah dan harus ada di dalam ibadah sholat menjaga kehusuan di dalam ibadah sholat Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2 sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman yaitu mereka di dalam ibadah sholat penuh khusyuk ada konsentrasi ketika ibadah sholat ini betul-betul dijaga dengan sebaik-baik diantara yang membawa konsentrasi dalam ibadah sholat adalah kita paham kepada apa yang kita baca dari awal takbir sampai akhirnya salam itu kita pahami dengan baik insyaallah ini akan membawa kepada kehusyuan dan yang terakhir kaitan dengan yukimun sholat adalah waadabihak dan harus memenuhi adabnya sholat adab itu artinya sopan santun di dalam ibadah sholat terutama pakaian harus yang rapi kena walaupun misalnya katakanlah laki-laki ini dalam menutup aurat ketika sholat lebih agak ringan daripada perempuan kalau perempuan kan semua harus tertutup kecuali wajah dan telapak tangan tapi kalau laki-laki ini menurut ya pikih ini yang penting antara baina surah warubah antara pusar sampai ke lutut harus tertutup ya akan tapi tentunya dalam rangka kita adab ya sopan santun di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala kita pun harus rapih dalam berpakaian dengan asal-asalan karena ada ayat yang menyatakan ya bani adama hudhu zinatakum indakuli masjid ya di dalam surah al-aruf wahaya anak-anak Adam anak cucu Adam ambillah hiasan kalian ketika mau masuk masjid mau ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah kadang-kadang Bapak Ibu yang terahmati Allah subhanahu wa ta'ala kita ini ya banyak yang katakanlah ingin menghadap Allah ketika mau menghadap Allah dengan mau menghadap manusia berbeda kalau misalnya mau menghadap Pak Lura Pak Camat Pak Bupati Pak Wali Kota ya apalagi mungkin ke Presiden itu karena pakaiannya begitu rapih luar biasa sementara mau menghadap Allah subhanahu wa ta'ala yang dikatakan Rabbul Alamin Tuhan semesta alam tapi pakaiannya tidak rapih ya bahkan ada yang pakai kaos oblong segala apalagi di belakangnya ada katakanlah semacam iklan begitu ya yang penting ya rasanya bung di belakang di belakang kaosnya ini ini jelas akan mengganggu sekali orang yang sholat di belakangnya ya dan pakaiannya itu jelas tidak sopan dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala nah jadi kesimpulannya bahwa kaitan dengan Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad s.a.w. tadi sudah di ya perjelas tapi yang oleh-oleh yang paling utama yang harus kita pikirkan dan supaya ibadah sholat kita ini jangan sampai sia-sia dan tidak ada ya manfaat gunanya maka kaitan dengan yuki munasolah mendirikan ibadah sholat ini ya terutama kaitan dengan yang empat hal tadi mari ya kita laksanakan dengan sebaik-baiknya surah Al-Ankabut juga ya ada ayat inna sholat atan ha'anil fahsya wal munkar sungguh sholat bisa mencegah dari burutan keji dan kemunkaran menurut ulama di dalam kata-kata inna sholat itu ada alif lam katanya li'ifadatil kamal untuk menyunjukkan begitu sempurnanya artinya kenapa banyak orang yang ibadah sholat tapi perbuatan keji dan munkarnya masih terus jalan ada istilah STMJ apa itu STMJ ya sholat terus maksiat jalan ini karena enggak melaksanakan ibadah sholat dengan sempurna sempurnanya mungkin ya dalam menunjukkan ada alif lambis itu ibadah sholat yang sempurna dan mudah-mudahan dengan ibadah sholat kita yang lebih baik dari yang kemarin-kemarin mudah-mudahan kita terjaga dari perbuatan keji dan kemunkaran dan mudah-mudahan ibadah sholat kita dikubul oleh Allah SWT amin amin ya Allah ya Rabbul Alamin dan akhirnya kita termasuk orang yang disiapkan syurga firdaus sesuai dengan firman awd dalam surah Al-Mu'minun yakni Allah Zina ya orang-orang yang di diantara tanda orang-orang yang ahli syurga firdaus itu adalah orang-orang yang bisa menjaga ibadah sholat yang lima waktunya kan ada ayatnya yang menyatakan bahwa bahwa orang-orang yang senantiasa menjaga ibadah sholatnya dengan baik mereka adalah pewaris yang akan mewarisi surga firdaus dan mereka di dalamnya menjadi kekal abadi mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin demikian bapak dan ibu yang terhormat mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan saya juga masih terus memproduksi youtube tanya jawab keagamaan bahkan ada ada permintaan dari Amerika Serikat umat islam disana minta di rekam juga di video kan surat-surat tertentu ya atau yasinnya kahvinya bahkan ada yang minta juga jurus amaknya ini saya lakukan demi untuk memberi jadi tuntunan dan bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkannya nah bagi bapak dan ibu barangkali ada yang merasa perlu ya dan tanya jawab ini berbeda-beda tentunya permasalahannya sehingga mudah-mudahan nanti bisa kita share ya sehingga betul-betul ilmu yang saya miliki walaupun sedikit ini tapi mudah-mudahan masuk ke dalam sebaik-baik manusia yang banyak memberi manfaat kepada orang lain amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin demikian bapak ibu yang saya hormati dan ya katanya diminta sekaligus baca doa Mbak Sogi Arto ya Mbak Ike mungkin bisa dimohon untuk mengakhiri dengan doa Bapak Ibu para jamaah yang kami melihatkan mohon maaf untuk peringatan Israel Me'rod pada malam hari ini kita tidak buka sesi tanya jawab karena terbatasnya waktu saudara-saudara kita yang di Indonesia Angah ini sudah jam 10 malam maaf jam 11 malam 11 malam yang di Indonesia Timur itu sudah jam 12 malam ya jadi sekali lagi kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya tidak ada sesi tanya jawab tetapi barangkali Bapak dan Ibu saudara-saudara ada yang ingin ditanyakan nanti bisa berkirim ke SMS center atau di beberapa media sosialnya NRA Group jadi Bapak bisa di Facebook Instagram Twitter atau juga di Whatsapp di call center NRA Group sudah mudah nanti pertanyaan akan di respon Alhamdulillah Pak Kiai sudah memberikan oleh-oleh utama dari peringatan Islam Amirat ini yaitu tentang bagaimana kita mendirikan sholat mudah-mudahan dengan memperingati Islam Amirat pada malam hari ini masing-masing kita nanti punya kesempatan untuk dalam tanda petik ya check up ibadah sholatnya datang ke para ulama para Kiai para asatir minta dicek konsultasi tentang bacaannya syarat rukunnya baik itu rukun yang berupa bacaan maupun rukun yang berupa gerakan kalau untuk kesehatan saja kita rajin untuk penjelera check up ya untuk ibadah juga seperti itu ya kita datang kepada orang-orang yang punya ilmu kepada para ahlinya untuk minta dicek kemudian kalau ada yang salah mohon dibetulkan saya kira itu ya hikmah dari isra mirad kita pada malam hari ini untuk mengakhiri acara kita mohon perkenan Pak Kiai Ahmad Timbiati berduzaman untuk memimpin doa pada Pak Kiai dipersilahkan baik Bapak dan Ibu saya hormati kita akhiri acara yang sangat hikmati dan sangat berharap dan berdoa kepada Allah mudah-mudahan segala pintar kita dikubul oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya Rabbil Alamin Allahumma salli ala sayyidina wa habibina syafi'ina walana Muhammad wa salimu radiyallahu tabaraka anqulis suhabatu rasul illahi ajma'in amin amin ya Allah ya Rabbil Alamin Bismillah rahman rahim alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuafi mazidah ya Rabbil Alamin alhamdulillah syurta mayyam ilman yuafi'ina sultanik Allahumma inna nasal fa'ilman nafi'a wa rizqan halal ta'iba wa ambal salih amin ta'abbala Allahumma inna nasal al-maslahah wal-manfa'ah wal-afiyah wal-maraukah salam khatimah Allahumma la tadli'alana fima'u minazanban illa gufartah wal-hamman illa farrajtah wal-anjuan illa kafa'itah wal-maridhan illa syafaytah wal-lada'inan illa qadaytah wal-hajatan min hawa'i dunya wal-akhirah illa qadaytah wa yasarataha payasir umuruna ya Allah birahmatika ya rahman rahimin Rabbana zalamna angkustana wa illa mentagfilana watarhamna lana kubunanna minal khashirin Rabbana la tusikulubana ba'dayna hadaytana wahab lana millan luka rahmah innaka antal wahab Rabbana gufillana waliwalidaina warahmuhumma kama robayna sughara Rabbana hablana min azwajina wadzirriyatina kurrat a'yun wajalna lilmuttaqina imama Rabbana atina fidunya hasanah wa fil-akhirati hasanah tawwakina azab bannar Rasulullah ala sayyidim subhanallah rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alami demikian akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum wassalam warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah ibu-ibu dan bapak-bapak para jamaah yang kami muliakan dengan dibacakannya doa oleh Pak K Ahmad Dimyati Badruzaman tadi maka usai sudah acara peringatan Isra' Me'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa'ali wassalam tahun 14 2002 hijri ya jamaah NRA group kami aturkan terima kasih atas perkenan bapak bapak ibu saudara saudara yang ikut bergabung dalam kajian online kali ini mudah-mudahan semua yang kita dapatkan bermanfaat baik untuk dunia maupun untuk akhirat kita amin ya Rabbul Alamin kembali kami mengingatkan bahwa insyaallah setiap hari Sabtu malam Ahad dan Ahad malam Senin tetap pengajian secara virtual atau pengajian online NRA group dilaksanakan dengan jadwal para asatis bergantian ya jadi Sabtu malam Ahad dan Ahad malam Senin setiap pukul 1945 atau badas solat isya tetap dengan apa namanya ID dan password yang sama ya di Zoom meeting ini mari bersama-sama kita akhiri dengan membaca doa kepertul majlis subhanakallahu Alhamdulillah 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 Sebagai pemandu acara itu memandu-pemandu COVID segera sirna sehingga NRA Haji dan Umrohnya mudah-mudahan segera bisa normal kembali amin 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 ya mudah-mudahan segera ada kebijakan apa pemberangkatan Umroh maupun Haji ke Tanah Suci segera dibuka jadi para jamaah yang sudah rindu ingin ke Tanah Suci mudah-mudahan Allah kabulkan terima kasih kepada Pak Haji Andi Bakhtiargani yang sudah berkenan hadir Pak Bakti ada yang ingin mau disampaikan Pak Bakti mohon izin Pak Bakti berkenan Pak Haji Andi Bakhtiargani tidak ada oke Alhamdulillah dari Bandung mudah-mudahan sehat selalu Pak Haji Andi Bakhtiargani baik Bapak Ibu yang saya hormati sebagai pemandu acara saya mengaturkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya jika dalam memandu acara ini ada hal-hal yang kurang berkenan mari sama-sama kita membaca Alhamdulillah 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 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Wr Wb